Terharu, begitu baiknya, dan saya pun tidak bisa berkata-kata selain Hanya bisa membalas dengan doa-doa yang terbaik untuk beliau sekeluarga Masya Allah, Alhamdulillah Selama saya bekerja di Malaysia, Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik, bos yang baik Ini sesuatu nikmat yang perlu sangat disyukuri, luar biasa Sifat orang Malaysia itu membuat Mas Toho ini terharu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys, channel kedua Cak Mujib Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video Udah lama gak nonton Mas Toha ini guys, jalan-jalannya gimana, vlognya gimana nih Mas Toha Nah disini dia menunjukkan kepada kita inilah sifat asli orang Malaysia Yang buat Mas Toha terharu Apakah gerangan tanpa bernama lama, jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua, selamat sore Di sore hari ini, saya lagi dan lagi dijemput Pak Hasim, diajak ngopi-ngopi bareng di bandar Padahal untuk cuaca hari ini kurang elok ya, tapi Pak Hasim sampai-sampai dibela-belain Dan datang ke tempat kerja saya dan dijemput untuk ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol Masya Allah Dekat kedai yang ada di bandar Mersing Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Mersing ya Coba tulis di kolom komentar Dan sekarang Bang Toha akan bergerak menuju bandar Mersing Mersing, salah satu daerah yang berada di negeri Johor Mersing ini merupakan salah satu destinasi wisata pelancongan ya Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang bila ingin bercuti-cuti silahkan datang di Mersing Sebab Mersing ini terkenal dengan keindahan pulau-pulaunya dan juga pantai-pantainya Untuk bandarnya yang ada dekat Mersing ini atau kotanya itu sangatlah bersih banget Walaupun bandar ini kecil, tapi kalau kita mau cari makanan apa saja Semuanya di Mersing super lengkap Untuk sahabat-sahabatku yang dulunya pernah tinggal di Mersing atau lahir di Mersing Sekarang mungkin tengah berada dekat bandar ataupun tinggal di bandar Coba tulis di kolom komentar ya Kalau Anda bercuti di Mersing, Anda bisa mencari olahan atau makanan hasil daripada laut Atau hasil daripada nelayan Dan juga Anda kalau pulang pun bisa membawa oleh-oleh buah tangan daripada olahan ikan Termasuk salah satunya adalah kerupuk lekor Dan di daerah Mersing ini ada salah satu kede yang mengolah kerupuk lekor secara fresh-fresh Jadi Anda bisa membawa pulangnya dengan secara masih dalam keadaan segar Dan langsung bisa digoreng Pastinya kalau benda fresh ini rasanya akan begitu nikmat dan mantap banget Selain menjual kerupuk lekor dekat sini juga menjual berbagai aneka jenis ikan masin Serta berbagai jenis aneka olahan makanan daripada ikan Jadi kedai ini namanya kedai kerupuk lekor haji putih Yang sudah lama berdiri hampir sekitar 50 tahun lebih Ini bangunannya lama banget ya Kalau Anda mungkin singgah dekat Mersing bercuti-cuti Bawa buah oleh-oleh tangan daripada Oke 1, 2, 3 Ada Mersing silahkan Singgah di kedai kerupuk lekor haji putih yang paling ternama dekat Mersing Oh iya gue sangat gede sih Video ini saya bukan di Indonesia Melainkan saya ini ingin mempromosikan tempat-tempat menarik yang ada di Mersing Sebab Mersing ini adalah salah satu tempat destinasi pelancongan lokal maupun internasional Oke sahabatku Alhamdulillah setelah perjalanan yang cukup lumayan tidak jual Bukan 7 hari 7 malam ya Akhirnya bang Tuhan sudah mau sampai di kedainya Dan kali ini saya diajak makan dan ngopi di sebuah kede yang dekat dengan lapangan bola sepak yang ada di Mersing Kebetulan kede ini menjual berbagai jenis aneka makanan daripada Pakistan ini sahabatku semua Jadi kali ini kita akan ngopi-ngopi sambil makan disini Wah Seperti apa yang saya bilang di Mersing ini walaupun kecil Tapi kalau soal untuk urusan makanan serba lengkap Alhamdulillah kali ini pun saya juga dibelanja lagi dengan Pak Hasim Jujur saya pun terkadang amat sangat segan Tapi beliau ini orangnya begitu sangat ramah dan baik hati Katanya tak payah segan-segan saya pun ikhlas untuk belanja kamu Ini pun juga happy sedikit bukan banyak dia bilang macam itu Sebenarnya bang Tuhan pun juga agak terasa segan lah Hampir setiap sore Pak Hasim itu selalu datang menjemput saya untuk diajak Akan-akan ngopi-ngopi di sebuah kede yang ada di dekat daerah Mersing ini lah Nah untuk teman-teman mungkin kalau daripada luar Mersing juga boleh singgah di kede yang ada dekat sini Jadi kalau kede ini menjual berbagai aneka jenis makanan Pakistan Bukan makanan daripada Melayu ya Jadi nasi kiani terus kemudian roti-rotian macam itulah Biasanya kalau di tempat cabang Toha harga makanan itu tidak tercantum ya Tapi berbeda dengan suasana yang ada di Malaysia Kalau di Malaysia kede-kede yang menjual makanan Harga makanannya itu sudah tercantum Ada semua ini Ini makanan India ini guys bener Tempesan makanannya sudah tahu harganya terlebih dahulu Untuk masakan-masakan yang ada di kede Pakistan ini Ya masakannya itu seperti kari-kari Kebanyakan kuahnya itu memakai kuah kari Untuk lokasi kedenya tempat parkirnya juga luas Terus kedenya juga sangat bersih ya Kalau menurut saya dan ini ya Lokasinya begitu sangat strategis Untuk area tempat parkirnya juga begitu sangat luas Depan terus sampingnya pun juga ada tempat parkir yang sangat nyaman lah Untuk para yang datang ke sini tengah makan Ataupun tengah ngopi-ngopi Dan dekat sini itu juga ada menjual minuman teh daripada Aspakistan juga ya Kali ini saya di-orderkan roti puri oleh Pak Hasim Roti puri ini merupakan salah satu roti yang digureng Terus kemudian nanti cara makannya itu menggunakan kuah kari ya Jadi kuah karinya nanti ada isinya daging, daging sapi, ataupun daging kambing Alhamdulillahirrohim alamin Reseki makan sore hari ini Jom buat sahabatku semua jemput makan Bismillahirrohim Kalau di Malaysia makanan berbagai yang ada di dunia itu ada semuanya sahabatku Lengkap Roti puri dengan kuah kari daging kambing Masya Allah rasanya itu begitu sangat nikmat sekali Untuk kuah karinya juga tidak begitu kuat ya Atau tidak begitu pekat sangat Dan rasanya pun juga cukup lumayan enak Kede ini juga buka 24 jam Wow Hampir setiap hari Pak Hasim itu mengajak saya keluar makan petang-petang Ataupun kadang malam-malam Jujur ini pun saya membuat saya terharu banget ya Karena tak sangka bisa kenal dengan Pak Hasim orang yang sangat baik luar biasa Dan saya pun hanya bisa membalas dengan doa-doa yang terbaik untuk Pak Hasim Mudah-mudahan Pak Hasim sekeluarga murah rezeki dan dipermudahkan segala urusannya Tidak hanya diordekan roti puri saja Tapi saya juga diordekan roti capati Untuk roti capati ini rotinya mirip-mirip roti nan ya Jadi rotinya itu sangat lembut Apalagi kalau tengah panas-panas macam ini Ini auto kalau ke Malaysia auto kayak balik ke Arab Saudi saya kayaknya sih Dengan konsep-konsep seperti ini makanannya Nyamik banget sahabatku semua Jom sahabatku semua jemput makan Bismillahirrahmanirrahim Nyami 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 banget lah Ini pertama kalinya saya makan roti capati di kede Pakistan Kalau di tempat kerja saya itu juga ada orang Pakistan Biasanya kalau petang-petang itu membuat roti capati Tapi roti capatinya itu tidak seenak yang ada di kede ini Mungkin karena faktor tepungnya juga berbeda Dan rasanya roti capati yang ada di kede ini lebih sangat lembut Dan juga tidak begitu keras Berbeda dengan yang dibuat teman-teman saya daripada Pakistan Yang ada di rumah itu agak keras sedikit ya sahabatku semua Mungkin karena faktor perbedaan tepung kali ya Dan Alhamdulillah Seperti biasa Saya itu kalau keluar petang-petang macam ini Pasti yang mengajak Pak Hasim Terharu begitu baiknya Pak Hasim dengan saya Dan saya pun tidak bisa berkata-kata Selain Hanya bisa membalas dengan doa-doa yang terbaik untuk beliau sekeluarga Masya Allah Alhamdulillah Selama saya bekerja di Malaysia Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik Bos yang baik Ini sesuatu nikmat yang perlu sangat disyukuri luar biasa Kami sahabat yang bertanya Bang abang itu gunakan apa sih selalu berjumpa dengan orang-orang baik yang ada dekat Malaysia Selama dalam hidup ini sahabatku semua Insya Allah kalau kita bisa Usahakan senantiasa menolong orang Walaupun dengan hal sepilih saja Dengan senantiasa melakukan perbuatan baik Insya Allah kita kemana saja akan aman-aman saja Betul Pak terima kasih banyak loh Kadang-kadang saya segan Pak Segan Ini bukan segan Hampir tiap petang Bapak ajak terus Kadang-kadang saya pun segan sama Pak Hasim Sebab beliau ini hampir setiap petang itu mengajak saya Jalan-jalan di kawasan kampung Maupun ngajak-ngajak ngopi-ngopi bersama Yang macam seperti ini Masya Allah Alhamdulillah Ini menikmati gratis Pak Murah banget Kata Pak Hasim Murah banget Berapa ringgit? Berapa ringgit? 30 ringgit 30 ringgit itu kalau uang Indonesia sekitar Oh iya murah banget guys Kalau cuma 30 ringgit Tapi itu sebuah sajian yang Masya Allah ya Membuat lidah kita itu serasa ke Pakistan gitu kan 100 ribu rupiah sahabatku semua Terbaik Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah yang ditunjukkan kepada kita Oleh Mas Toha ini Bahwasannya sifat orang Malaysia itu Membuat Mas Toha ini terharu gitu Ternyata suka mentraktir Maksudnya Ya suka ngajak lah Suka ngajak makan dan lain sebagainya Itu wow Keren sih Mantap 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 Dan itu juga pasti dialami oleh orang-orang yang ada disana Orang-orang Indonesia Seperti itu Dan juga saya merasakan itu dulu ya guys ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa guys support Mas Toha Di Toha channel Linknya di deskripsi Subscribe Dan tengok video-videonya Karena banyak vlog menarik daripada Mas Toha ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video